Katanya kurang keras, tapi nanti kita akan bersama-sama dengan pembicara, dengan suara yang tentunya lebih kuat dari tadi. Dan tadi ada sekitar 19 orang yang meminta agar YouTube-nya bisa di-share. Saya akan share kepada para undangan sekalian, kepada teman UMKM, dan kepada grup-grup yang sudah saya kirimkan undangannya. Jadi mohon maaf kalau awalnya tadi suaranya kurang jelas, dan saya pun kebetulan tadi memulainya dengan sedikit terlambat, karena ada sedikit masalah dengan internet kami yang biasanya tidak pernah ada masalah. Mohon maaf sekali lagi. Perkenalkan nama saya Kenny, dan saya relawan Eko Enzim, dan juga anggota dari UMKM Shop. Dan saya perkenalkan host kami, yaitu pendiri dari UMKM Shop, yaitu Bapak Hengki. Selamat malam, Pak Hengki. Selamat malam, Bu Kening. Selamat malam. Bapak Budi. Bapak Budi Hendarto, silakan Pak Budi, biar orang mengenal Pak Budi. Selamat malam semuanya yang belum bergabung dengan UMKM Shop. Di nama saya ada nomor handphone, sehingga bisa menghubungi WA ke saya. Dan setiap hari Kamis kita ada acara, silakan hadir dengan nomor ID yang selalu sama. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dan hari ini pembicara sudah ada di tengah-tengah kita. Bapak Sugeng, selamat malam Bapak Sugeng. Selamat malam. Oke, Pak Sugeng, selamat malam. Dan nanti kita ditemani oleh pengelola chat. Pengelola chatting kita namanya adalah Ibu Kiti. Candanawati Kiti. Kami bersilakan Ibu Kiti memperkenalkan diri. Oke, Ibu Kiti sudah ada di sekitar. Ibu Kiti mungkin kesulitan menyalahkan mic-nya. Bentar, Ibu Kiti yang mana? Oke, dalam tiga menit pertama ini kita akan mendengarkan apa itu UMKM Shop atau UMKM Shop Academy. Pak Hengki akan segera menjelaskan. Silakan Pak Hengki. Ya, terima kasih Ibu Kemi. Selamat malam. Terima kasih Pak Sugeng sudah bersedia sharing ya. Secara pro bono nih, dengan kita semua nih di malam ini ya. Terima kasih. Juga ada Pak Budi di sini, co-founder UMKM Shop bersama saya. Terima kasih Ibu Bapak sudah bergabung untuk bersama-sama malam ini untuk kita belajar dari Pak Sugeng ya. terkait dengan pembuatan sabun deterjen berbasis ekoenzim. Luar biasa ya. Ini melanjutkan sesi kita Kamis yang lalu. Bagi Ibu Bapak yang baru, mungkin bertanya-tanya, sebenarnya apa itu UMKM Shop dan apa itu UMKM Shop Academy yang di sini ya? Jadi UMKM Shop sendiri itu secara keseluruhan itu adalah, kita katakan sebuah platform pembelajaran dan pendampingan atau training dan mentoring kepada para pengusaha mikro dan juga calon pengusaha mikro. Melalui apa? Nah, melalui serangkaian kegiatan yang kami lakukan dan kami terbagi ke dalam wilayah-wilayah dan kluster-kluster. Nah, kenapa disebut UMKM Shop Academy? Karena memang program kami terutama berbasis kepada tadi ya, pembekalan dan pendampingan. Dan kami juga punya marketplace apps untuk membantu teman-teman yang ingin berjualan. Nah, singkatnya kurang lebih seperti itu. Apa itu persisnya UMKM Shop Academy? ini saya akan putarkan dalam video berikut ini. Kalau ini harusnya suaranya bagus ya. Sampai jumpa di video berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya, jadi di paling akhir itu ada kontak saya dan kontak Pak Budi. kami berdua adalah co-founder dari UMKM Shop silahkan di screen capture kalau ingin berkontak lebih lanjut by the way sebenarnya kami berdua pun ada di WAG UMKM Shop Wellness jadi kalau ibu bapak yang sudah mendaftar di link webinar UMKM Shop itu otomatis di akhir itu ada bisa klik langsung join ke WAG tapi bagi yang kelewat pun itu sudah kami invite langsung sudah kami add langsung di WAG UMKM Shop Wellness di sana selain Pak Budi dan saya ada juga Bu Kenny yang adalah koordinator dari UMKM Shop Wellness meliputi apa? meliputi antara lain kita bicara kesehatan bicara eco-enzyme, bicara hidroponik meditasi dan lain-lain terkait dengan aspek kesehatan kita istilahkan wellness tadi saya sempat mention sekilas mengenai bahwa UMKM Shop sendiri terdiri dari terutama UMKM Shop Academy mungkin video 2 menit tadi sebagian tulisannya mungkin tidak terbaca atau kelewat itu bisa nanti bertanya kepada saya di WAG intinya yang diberikan adalah pembekalan dan pendampingan meliputi modul awal atau basic module lalu ada modul lanjutan intermediate module yang meliputi bisa dikatakan segala aspek terkait dengan aspek bisnis untuk bagaimana membuat membekali teman-teman agar punya keterampilan entrepreneurship meliputi mindset dan berbagai skills yang dibutuhkan di dalam menjalankan bisnis mikronnya kurang lebih begitu dan kami saat ini sudah ada aktif di wilayah Bandung dan di beberapa wilayah di Indonesia juga klasternya ada klaster seperti di sini UMKM Shop Wellness malam ini lalu ada juga UMKM Shop Campus tadi Pak Budi sempat cerita di awal yang terutama mendampingi para orang muda atau mahasiswa lalu ada UMKM Shop Kerajinan yang mendampingi para terutama ibu rumah tangga dan banyak yang ingin belajar menjadi pengrajin dan lain-lain nah teman-teman sebagian mungkin agak bingung karena saya sempat bagikan link lebih lanjut ketika sudah bergabung di WAG itu saya bagikan link untuk bergabung sebagai member komunitas UMKM Shop itu linknya beda bukan link registrasi webinar ya jadi betul sekali tadi Pak Budi ataupun Bu Keni sudah sering menyampaikan acara kami setiap kamis itu free tidak berbayar jadi teman-teman tidak perlu khawatir dan tidak perlu bingung silahkan join for free setiap kamis kami mengadakan webinar karena narasumber pun diajak untuk berbagi pro bono jadi semuanya memang free untuk setiap kamis tetapi di dalam program-program UMKM Shop lebih lanjut yang lebih spesifik lebih dalam itu memang ada program-program berbayar nah disitu teman-teman ketika bergabung sebagai member itu akan mendapat harga spesial dari program-program berbayar itu juga teman-teman akan mendapat fasilitas aplikasi UMKM Shop yang bisa di-download melalui Google Play Store untuk menjadi member ini saat ini itu hanya 25 ribu per bulan sangat nothing lah untuk mendapatkan segala macam fasilitas tadi plus memang dibayarkan dua bulan sekali per dua bulan sehingga 50 ribu dan memang itu tidak akan rutin tetapi ini selalu kami evaluasi untuk memberikan yang terbaik buat teman-teman ada yang bertanya mungkin jadi kalau saya bergabung di WAG UMKM Shop Wellness apakah saya perlu membayar kalau teman-teman masuk ke link registrasi member UMKM Shop sebenarnya cukup jelas bahwa keputusan di dalam klasternya itu sepenuhnya menjadi keputusan dari koordinator klasternya tetapi ketika teman-teman ingin berjualan ingin berjualan terutama ketika ingin menggunakan portal berjualan nah disitu teman-teman dikenakan hanya tarif itu 25 ribu per bulan yang tentu jauh lebih murah dibandingkan teman-teman bergabung di Shopee Tokopedia yang dipotong sekian persen sampai ada 20 persen jadi ini karena memang untuk membantu para pengusaha mikro itu saja sih penjelasan bagi kebingungan yang ada tetapi acara setiap Kamis malam itu free tidak perlu khawatir jadi yang tidak ingin berjualan tidak perlu membayar apa-apa itu saja sih terima kasih selamat bergabung senang sekali semuanya bisa join ini peserta sudah mencapai 140 luar biasa saya senang sekali kapasitas kami masih 300 jadi silakan pada sesi-sesi kami berikutnya join kembali dan ajak teman-temannya sehingga kita bisa full capacity sampai 300 itu menjadi kebahagiaan tersendiri buat kami itu saja dari saya terima kasih bukeni mohon maaf agak panjang karena saya perlu menclarifikasi beberapa hal yang menimbulkan kebingungan mohon maaf ya jika ada yang kurang nyaman atau bingung karena kesalahpahaman selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Kenny mari kita menikmati acara kita lebih lanjut silahkan micnya belum di-unmute ya Bapak Ibu yang terhormat saya akan memperkenalkan terlebih dahulu siapakah pembicara kita jadi Pak Sugeng ini adalah seorang yang sarjana teknik kimia mencicipi pendidikan di luar negeri di Australia maupun di Indonesia dan dengan ekspertisnya beliau mencoba untuk membuat produk-produk turunan dari ekoensim nah kita minggu lalu sudah mendengarkan bagaimana hebatnya ekoensim diterangkan oleh Ibu Yuliana Oyong dan disitu tentunya kita diajarkan suatu cara menggunakan molase atau gula aren atau apa campurannya nah Bapak Sugeng ini telah lakukan sebuah penelitian yang berbeda sama sekali dengan pilihan campuran yang tidak hanya molase atau gula aren nah untuk itu kita mengawali pertemuan ini mengulas kembali sedikit mengenai ekoensim setelah itu baru kita lanjut kembali dengan penjelasan tentang bagaimana membuat deterjen dari ekoensim dan bukan hanya turunan produk ini saja masih banyak yang lain lagi ya mari saya perkenalkan dan bisa langsung mulai saja Pak Sugeng tetapi seandainya ada pertanyaan mungkin bisa dicat dulu dan untuk pertanyaan tertentu yang dianggap harus membutuhkan jawaban langsung nanti Pak Sugeng akan membantu juga jadi kami persilahkan kepada Pak Sugeng kita berikan tepuk tangan kepada Pak Sugeng ya silahkan Pak Sugeng memulainya terima kasih Bu Kenny Pak Budi dan Pak Engki Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak semuanya saya sangat tenang sekali dikasih kehormatan untuk berbicara di sini benar-benar saya sangat merasa kehormat ini diminta Bu Kenny saya sampai tidak bisa menolak saya takut saya takut di luar ekspektasi beliau-beliau semuanya baik saya sebetulnya kita sharing saja ya kita sharing tentang bagaimana pembuatan ekuensi ekuensim serta pembuatan produk-produk terunanya saya senang sekali minggu lalu sudah belajar tentang ekuensim dari Bu Juliana itu teman saya juga jadi jadi kita kita ini sebentar saya mau share sambil menunggu share screen ya bisa terima kasih apakah apakah sudah kelihatan Pak Hengki di tempat saya belum belum baru ada tulisan Pak Sugeng Waluyo S yang lain yang lain sudah lihat belum penayangannya Bapak belum 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 ya kalau kadang-kadang itu ininya ya apa oke maaf ini ya oke Pak Hengki atau bisa kirim ke saya Pak Sugeng saya kasih nomor saya ya WA saya saya bantu Pak Hengki ya langsung aja Pak Hengki ya sudah Pak Hengki oh sudah kirim dari Pak Hengki oh sebentar saya cek dulu sebentar maaf ini kelihatannya receptionnya kurang begitu bagus oh oke oke sambil kita menunggu sebentar lagi akan bisa ditayangkan Bapak Ibu mohon maaf sebesar-besarnya kali ini ada hari ini ada terjadi banyak kejadian mohon maaf sekali atas ketidak nyamanan Bapak Ibu semua nah Pak Hengki akan segera menayangkan materi ini selanjutnya saya perkenalkan juga Pak Sugeng sebagai ahli meditasi ya punya banyak sekali grup jadi Bapak bisa terangkan meditasi model apa yang yang sudah dilakukan atau dididik atau dididik oleh Bapak nah ini sudah sudah ada penayangan Pak sudah bisa ya wah terima kasih Pak Sugeng sudah bisa baca itu sudah ada di situ Pak jadi kita mulai dari yang bab satu ya Pak membuat Ekoenzim dan deterjen lingkungan Bapak Sugeng Waluyo dari Upakara Bumana Nusantara ya kalau kemarin kita dari Ibu Liana Ojong sebagai sekjen dari Ekoenzim Nusantara semua adalah orang-orang hebat kita ya bersyukur UMKM Shop mendapatkan pembicara yang hebat-hebat silahkan Pak dimulai baik terima kasih maaf itu ada tulis salah typo ya itu Ekoenzim harusnya pakai C bukan pakai X membuat Ekoenzim itu jadi itu mohon diralat itu harusnya pakai C ya bukan pakai X jadi oke Pak ya mohon di klik next please Pak Enggi ya tadi ya wah ini saya jadi merintah-merintah Pak Enggi Pak Sugeng sudah kelihatan ya kelihatan Pak ya monggo monggo Pak Sugeng ya jadi saya mau mereview kembali tentang pembuatan Ekoenzim ya jadi sebetulnya reaksi awal dari Ekoenzim itu adalah gula atau gulanya ini secara kimia disebutnya si sukrosa ya jadi sukrosa atau gula ini bisa dari sumber apapun tidak harus dari seperti kita ketahui kan banyak beberapa komunitas yang mengharuskan harus pakai mulase ada juga yang komunitas lain mengharuskan pakai gula merah ada juga yang menghususkan menjadi gula aren dan sebagainya tapi sebetulnya itu tidak ada yang salah semuanya benar karena intinya disitu adalah sukrosa jadi sukrosa adalah suatu jenis gula yang memang terdapat di alam biasanya dari bit juga bisa dari tebu juga bisa atau dari buah-buahan atau umbi-umbian lainnya jadi ini sebetulnya gula ini adalah sangat alamiah sekali jadi pada dasarnya semua sumber gula ini bisa digunakan untuk membuat ekoensim karena ini adalah sumber energi utama dari mikroorganisme untuk hidup nyontrol pak next tidak tolong pak apakah sudah kelihatan pak ini reaksinya seperti ini mula-mula tidak usah diapalin intinya gula sukrosa kalau ada air itu dia akan menjadi glukosa dan glukosa glukosa dan glukosa ini sama kalau ibu-ibu bapak perhatiin itu C-nya sama-sama 6 terus H-nya sama-sama 12 jadi O-nya juga 6 ini adalah setengah dari sukrosa jadi sebetulnya sukrosa ini kalau di kimia namanya disakarida karena D itu dua sedangkan glukosa dan glukosa ini monosakarida jadi dari dua molekul gula itu dengan adanya air dipisah menjadi dua molekul monosakarida yaitu glukosa dan fructosa nah glukosa dan fructosa inilah yang kemudian akan digunakan oleh mikroorganisme untuk memfermentasi karena kalau dia menggunakan sukrosa itu sangat panjang molekulnya karena dia dari dua molekul gula jadi harus dibantu sama air dulu begitu ada air menjadi dua molekul inilah sebabnya kenapa kalau sukrosa kalau tanpa ada air itu mikroorganisme susah untuk memakannya sebagai sumber energi itulah sebabnya gula lebih awet daripada kita bikin larutan larutan gula artinya gula sudah ditambah air kita aduk itu larutan gula itu mungkin dua hari sudah rusak sedangkan kalau gula murninya tidak karena memang dia itu molekulnya lebih panjang sehingga mikroorganisme itu susah untuk memakannya mikroorganisme kan satu sel satu sel dia sedangkan molekulnya ini lebih gede jadi dia tidak bisa memakan itu jadi harus dipecah dulu silahkan next ya ini dari glukosa atau fructosa itu tadi kemudian oleh mikroorganisme dirubah atau difermentasi istilahnya menjadi alkohol menjadi asam asetat menjadi asam laktat asam sitrat asam-asam organik lain serta senyawa-senyawa lainnya senyawa-senyawa organik lainnya jadi inilah yang yang membuat ekuensi mempunyai sifat yang sangat penting ya next ini saya mau terangkan kalau kita membuat ekuensi menggunakan molase jadi kan perbandingannya 1-3-10 ya jadi ini kalau kita pakai molasenya 1.500 gram maka airnya diperlukan adalah 10 kali lipat yaitu 15 gram sedangkan bahan organiknya 4.500 gram dari sini kita total air ditambah molase tanpa bahan organik dulu ya kita lihat air dan molasenya itu adalah 16.500 gram ya next 16.500 gram total jadi total larutan larutan molase itu nah kita perlu ketahui bahwa di dalam molase itu mengandung sukrosa 50% jadi molase itu sebetulnya kadar sukrosanya 50% itu artinya di dalam larutan 16.500 gram tadi itu terdapat 750 gram sukrosa atau 4.5% jadi kadar sukrosa 4.5% ini yang kita mau menjadikan acuan karena ini kita bisa kita mau pakai gula apapun patokannya ini 4.5% ini mau pakai gula pasir mau pakai gula gula merah gula aren dan sebagainya next ya kecil ya tulisannya ya nah coba kita kalau mau kita mau menggunakan gula pasir misalnya ya gula pasir itu mengandung sukrosa hampir 100% jadi 99 standar S&I nya 98 tapi jarang yang menggunakan 98 biasanya sampai ke 99 atau mendekati 100% ya ini 97% ya ini kita hitungnya kita sebagai 97% jadi kalau kita mempunyai larutan itu tadi sebetulnya gula pasirnya 0,97 ya 0,97 jadi 765 gram atau kita bulatkan menjadi 750 sehingga air yang diperlukan untuk membuat itu tadi adalah diperlukan 15.750 atau kita bulatkan menjadi 15.000 nah ini kadar sukrosenya kalau kita hitung itu menjadi 4,8% sehingga kalau kita mau membuat menggunakan gula pasir jadi sebetulnya gula yang diperlukan cukup setengahnya 750 gram tadi kan kalau kita pakai molasa kan molasanya kita harus pakai 1.500 tapi kalau gula pasir karena kadar sukrosenya hampir mendekati 1% kita cukup separohnya supaya mendapatkan persentasi 4,5% itu tadi sampai sini bingung ibu bapak silahkan sebelum bingung boleh tanya oke teman-teman bapak ibu yang terhormat barangkali sudah mulai ada pertanyaan seputar itu ini ada chat 2 tetapi tidak ada yang bertanya pak belum bertanya mengenai isi tapi jadi kalau biasanya perbandingannya 1 berbanding 3 berbanding 10 maka satunya ini si sumber gulanya jika pakai gula pasir separuh dari ukuran mulai dan separuh dari ukuran gula aren begitu ya pak kalau gula aren nanti 0,75 bu oh gula aren karena gula aren mengandung kurusannya 75% oh iya Pak Hengki penanyaan yang berikut silahkan silahkan pak mungkin intinya kita melihat ini ya pak perbandingan jadi perbandingan itu jadi kalau mulasenya 1,5 gula pasirnya 0,75 jadi setengah dari mulasenya kalau kita mau menggunakan gula aren karena gula aren itu mengandung sukurusannya 0,75 eh sorry 75% jadi kalau 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 mulasenya itu mengandung sukurusannya 50% kalau gula aren 75% kalau gula pasir almost 100% jadi perbandingan seperti itu kalau kita mau menggunakan mulasenya itu tadi 1 pakainya 1 1,3,10 maka kalau kita menggunakan gula gula aren cukup 0,75 3 dan 10 airnya tetap 10 badan organ tetap 3 sedangkan kalau kita menggunakan gula pasir cukup setengahnya nah ini kenapa kalau kami menganalisis masalah ini sebetulnya kami semua sangat perhatikan ini terlepas dari pro dan kontra masalah gula ini kita keberhatian kita ini tujuan kita utamanya adalah kita bagaimana supaya bisa mengolah sampah mengolah bantuan organik namun perlu kita ketahui bahwa pabrik gula di Indonesia ini paling banyak adalah di puluh Jawa sama Lampung itu artinya bahwa di beberapa daerah sangat sukar atau sangat mahal untuk mendapatkan molase sedangkan kita tahu bahwa gula gula aren atau gula merah harganya juga sangat mahal di beberapa daerah jadi kami coba tawarkan alternatif ini loh kalau memang sumber gula itu tadi molase dan gula merah itu sangat mahal ada alternatifnya yaitu menggunakan gula pasir dan ini terlepas dari kebijakan peminta tentang harga eceran tertinggi sembako tapi paling tidak ini akan menjadi murah karena hanya menggunakan separohnya Pak Sugeng ini sudah ada pertanyaan kok sepertinya bertentangan dengan cara pembuatan ekoensim boleh saya jelaskan sedikit yang lalu itu yang lalu itu kita memang mendengar satu ilmu bahwa sesuai dengan dokter dari Rosukon yang menjelaskan kita menggunakan glukosa kita menggunakan gula aren dengan molase nah tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sugeng bahwa jika menggunakan molase dan gula aren intinya mula-mula terjadi hidrolisa sukrosa atau materi gula itu isinya adalah sukrosa begitu ya Pak ya betul Bu jadi apapun yang mengandung gula itu bisa dibuat hanya perbandingannya saja kebetulan gula pasir ini separuh dari kebutuhan molase sehingga lebih mudah untuk diingatnya di daerah pojok sana di Flores di Papua di mana tidak selalu gula aren itu murah molase susah ditemui itu alasan dari Pak Pak Sugeng jadi Pak Sugeng ini juga peneliti jadi begitu ya Bapak Ibu silahkan dilengkapi Pak Sugeng ya betul betul sekali terima kasih jadi memang memang berangkat dari keprihatinan kami tentang harga gula yang sangat mahal yaitu gula gula aren juga mahal molase kalau di luar Jawa sangat mahal sekali makanya kami meneliti tentang fermentasi ini saya sendiri waktu tahun tahun 85 saya sudah menulis buku tentang fermentasi yaitu berjudul beberapa aspek tentang pengolahan vinegar jadi vinegar itu adalah cuka buah mungkin Ibu lebih familiar daripada Bapak-Bapak jadi tahun 85 saya sudah menulis tentang buku itu dan itu mendapat pengarakan di PMDADKI sebagai buku salah satu buku terbaik di tingkat nasional pada tahun itu jadi sebetulnya saya menekuni fermentasi ini bukan baru setahun dua tahun tapi sudah dari tahun 85 jadi oleh sebab itulah kemudian saya bisa memberanikan diri bahwa kita bisa dan boleh menggunakan gula pasir tapi sekali lagi saya tidak mau bertentangan dengan komunitas-komunitas lainnya yang mengharamkan pemakaian gula pasir tapi ini terserah kepada Ibu Bapak semuanya mau menggunakan sumber gula apapun karena pada dasarnya sumber gula yang dipakai sebagai energi ini adalah sukrosa yang kemudian dihidrolisa menjadi glukosa atau fruktosa nah kedua gula ini yang sebagai sumber energinya jadi apapun kita boleh tadi barusan maaf chatnya belum sempat ada ada chatnya lagi satu lagi mengatakan bertanya mengenai biasanya pakai gula aren atau GMT komposisinya tetap 1 banding 3 banding 10 betul dan khusus untuk sumber gula berarti 0,5 berbanding 3 berbanding 10 begitu ya Pak nah ini kenapa kok saya ambil patokan patokan molase sebagai tadi 4,5% itu ya jadi ini sangat penting artinya kadar gula ini harus persis sama seperti itu agar kita mendapatkan komposisi yang sama dari hasilnya kalau itu berbeda akan berbeda pula kenapa karena mikroorganisme itu mempunyai kesukaan apa ya dia suka khas jenis tertentu atau spesies tertentu pada kadar substrat tertentu atau pada kadar gula gula tertentu jadi misalnya mikroorganisme A itu suka pada kadar gula 3% pada kadar gula yang berbeda lagi dia gak bisa tumbuh atau tumbuhnya pelan begitu juga ada yang suka pada kadar 5% 7% 10% dan seterusnya jadi tiap-tiap mikroorganisme itu mempunyai kemampuan beradaptasi tertentu terhadap kadar gula bukan kadar gula saja sebetulnya kadar garam juga seperti itu jadi oleh sebab itu agar kita mendapatkan mikroorganisme yang tumbuh itu sama sehingga hasilnya nanti sama maka kita harus harus menggunakan kadar gula yang sama persis oleh sebab itu maka saya patokan ambil 4,5% itu gimana kalau kita membuat 4,5% kadar sukurusa itu kalau kita menggunakan gula pasir cukup setengahnya tadi ada chat lagi satu lagi ada kepanjangan gak karena memang Pak Sugeng pro and clone baik begini Pak Sugeng ada pertanyaan apakah ini bagus sekali mengenai gula pasir ada sebentar ada banyak ini gula pasir bukan organik mohon info gula pasir kok sebentar gula pasir bukan organik ada yang berpendapat begitu sekaligus sekaligus pertanyaan kedua apakah efek samping bila menggunakan molase atau gula pasir dengan perbandingan yang tetap 1, 3, 10 nah ini penting nih Pak ya baik saya jawab satu-satu ya bahwa gula pasir adalah bukan organik terpakai-pakai bahan-bahan kimia pada proses pembuatannya perlu saya terangkan bahwa molase adalah produk samping dari gula pasir jadi pada saat membuat gula pasir itu urut-urutannya mula-mula tebu diperas sehingga kita peroleh nira nira kan warnanya sangat gelap kemudian memang ditambahkan bahan kimia supaya menjadi bening seperti kita proses mendirikan air sungai menjadi air minum itu kan tadinya teruh ya menjadi bening itu sama memang ditambahkan bahan kimia setelah itu kemudian dipanaskan supaya menjadi kental tadinya airnya terlalu banyak kemudian dipanaskan supaya menjadi kental setelah kental mencapai kadar gula tertentu kemudian dia masuk ke dalam mesin namanya kristalisasi jadi kristalisasi ini dirubah menjadi kristal yang kita kenal sebagai gula pasir nah larutan gula yang tidak berhasil menjadi kristal itu dipisahkan dan dikenal sebagai molasse jadi molasse adalah produk samping dari proses pembuatan gula pasir nah itu artinya apa artinya bahwa molasse ini juga mengalami proses kimia dari awal sampai akhir sama persis apa yang dialami oleh gula pasir jadi itu mungkin saya bisa terangkan seperti itu baik nah pertanyaan pastinya ya silakan bagus sekali jelas sekali ya pak jawabannya baik molasse maupun gula pasir adalah benda yang anorganik tidak organik juga karena menggunakan sat sebelum pembentukan sat tersebut yang berikutnya lagi mengenai tadi pak apakah ada perbedaan efek manfaat oh sorry efek samping bila menggunakan molasse atau gula pasir dengan perbandingan yang tetap gitu pingin pakai gula pasir tapi gak mau 0,5 banding 3 banding 10 mau ikut metode yang 1,3,10 nah artinya kan dua kali lipat saya sarankan jangan ibu karena itu tadi saya sudah kemukaan dari awal bahwa yang penting disini adalah kadar sukerusannya harus 4,5% karena kalau berbeda kadar sukerusannya itu nanti mikroorganisme yang tumbuh yang memfermentasi gula tersebut berbeda pula jenisnya kalau itu berbeda nanti hasilnya juga akan berbeda tentunya tidak seberapa signifikan perbedaannya itu tergantung berapa jumlah perbedaannya itu kalau perbedaannya sangat besar tentunya akan sangat besar perbedaannya itu ini perbedaan saya sarankan jadi kalau sampai setengah itu kan besar itu berarti 2 kali lipat itu saya sarankan jangan jadi jangan khawatir bahwa kami sudah dan bukan cuma kami ya ini masyarakat fermentasi seluruh dunia itu kalau menggunakan fermentasi itu pakenya gula merah bukan gula pasir atau gula molasa terutama untuk produk-produk yang diminum jadi pertimbangan dokter Rosukon itu ini menurut saya mungkin juga salah tidak benar pertimbangan beliau adalah bahwa dia mau memanfaatkan limbah pabrik gula tapi bukan hanya molasenya artinya kalau di daerah kita tidak ada pabrik gula atau harga molasenya juga mahal ya kita sebaiknya cari alternatif yang lebih murah daripada kita malah tidak mengolah sampah sama sekali jadi orang disuruh dunia itu kalau fermentasi pakai gula merah misalnya orang bikin lain ya bikin lain di Eropa sana pakainya gula putih bukan molasa dan itu diminum gitu kan jadi jangan khawatir ibu bapak saya jamin itu silahkan kita lanjut ya aku nanti kemalaman nanti ini oh pak soalnya tidak apa-apa pak jangan khawatir pak yang lalu itu bisa sampai jam 10 pak tengah setelah yang penting masih ini ada pertanyaan juga sebenarnya bertambah lagi ini maju berapa persen kadar suprosa pada gula merah tebu pak apakah bapak tahu ya 75% saya ini memakai standar SNI ya jadi standar SNI itu kalau gula merah baik dari tebu dari gula apa atau gula ren itu standarnya 75% enggak ada suku rusanya kalau molasa cuma 50% oke baik kalau 75% oke baik terima kasih pak itu jawaban kepada ibu Ani berikutnya dari ilmu yang saya terima selama ini alasan tidak dibenarkan pakai gula pasir karena gula pasir memakai proses kimia oh tadi sama nih ya sudah ya maaf lanjut lagi kalau pakai gula pasir bukankah menyalahi pemikiran dokter Rosukon karena gula pasir dalam proses pembuatan ditambahkan bahan kimianya apa unsur kimia bukan organik lagi sudah dijawab tadi ya ibu Wayan sudah dijawab bahwa keduanya itu sebenarnya tidak organik karena menggunakan proses kimia sebelum menjadi gula kristal dan mungkin ada saat itu dokter Rosukon melakukan apa menganjurkan molasa karena memang sedang banyak molasa di Thailand bisa jadi gitu padahal masyarakat dunia lainnya menggunakan gula pasir gitu ya Pak kayaknya gula pasir seru loh Pak seru Pak ini ini ada dari Pak Wayan dari ibu Wayan atau Pak Wayan juga jadi molasa dan gula pasir merupakan bahan unorganik biar tidak salah menjelaskan kepada orang lain benar Pak itu pendapat seorang ahli teknik kimia yang bernama Bapak Ruyo ya maaf maaf sebetulnya definisi organik itu sebetulnya agak ini ya kalau kita orang kimia organik dan tidak organik senyawa kimia organik adalah senyawa yang mengandung unsur C H O N jadi itu senyawa organik jadi sebetulnya kan molasa sama gula pasir kan molekulnya sama ya sama-sama suku rusnya tadi ada ada C-nya ada H-nya ada O jadi sebetulnya itu organik semua cuma kalau pengertian orang sama bang pengertian orang sama bang yang organik itu apa ya saya jadi bingung juga oke oke baik jadi sebetulnya kita tidak usah permasalahkan organik dan anorganik karena keduanya itu sebetulnya secara kimia kedua-duanya adalah organik gitu oke baik ini baik kita sebaiknya memang lanjut saja setelah ini supaya tujuan deterjen kita tercapai percaya tidak percaya saya sudah melakukan juga dengan gula dan ternyata memang boleh asal jangan perbandingan satu banding tiga ya kalau gula pasir silakan pak pembuatan deterjen kita saksikan baik sekarang kita menginjak ke pembuatan deterjennya ya silakan pak saya mau perkenalkan mesh apakah sebetulnya mesh itu mesh itu singkatan dari metil estersulfonat ini adalah deterjen baru yang diketemukan belum lama mungkin lima atau sepuluh tahun terakhir ini sangat-sangat luar biasa terbuat dari keturunan minyak kelapa atau minyak kelapa sawit itu kalau deterjen yang sebelumnya jadi sebelum ditemukan mesh ini kita pakai deterjen yang kita kenal itu dibuat dari turunan minyak bumi jadi ini perbedaan saya paling prinsip ada di sini jadi kalau minyak bumi ini kita kenal bahwa itu dari emol lingkungan kan tidak tidak disarankan karena tidak sustainable sedangkan sedangkan kalau kita menggunakan dari bahan-bahan tanaman itu kan kita bisa lebih sustainable lebih sustain karena kita bisa tanam lagi bisa panen lagi tanam lagi panen lagi begitu seterusnya itu jadi prinsip utama itulah yang paling penting bahwa mesh ini bisa diperbarui sedangkan bahan deterjen lain sebelum diketemukan mesh ini berasal dari turunan dari minyak bumi sehingga tidak bisa diperbarui makanya saya sangat menyarankan untuk kita beralih ke mesh silahkan pak next please ini kesemuan mesh dibanding dengan deterjen deterjen yang sebelumnya jadi selain dia lebih sustain lebih lama lingkungan itu mesh juga lebih unggul dalam beberapa hal misalnya kalau kita menggunakan air sada air sada itu adalah air yang banyak mengandung mineral mineralnya kalsium misalnya jadi misalnya kita ada di di daerah yang banyak gunung kapurnya itu mungkin tanpa kita sadari kalau kita nyuci itu busanya enggak ada busa dari sabun itu enggak ada atau sedikit sekali karena sabunnya atau deterjen itu dipakai untuk menetralkan kalsium itu tadi jadi besedot dulu di kalsiumnya itu sehingga daya bersihnya menjadi berkurang tetapi untuk mesh ini dia tidak terpengaruh oleh itu jadi biarpun dia digunakan di air sada yaitu air yang banyak mengandung kapur itu dia mempunyai tingkat deterjen yang sama besar dibandingkan dengan menggunakan air biasa itu penggunaan lainnya next please enggak tolong pak selanjutnya ya ini ya jadi daya bersih mesh itu sangat dipengaruhi oleh tegangan permukaan jadi deterjen itu kita sebut juga sebagai surfaktan kenapa kalau disebut surfaktan karena surfaktan itu ya luas permukaan kalau kita luas permukaan itu nah ini bidang permukaannya enggak nampak kurang jelas ya itu nanti saya share aja deh ini kalau PPT-nya kurang jelas nanti minta tolong panitia untuk share ke grup supaya bisa diikuti dengan lebih jelas oh grupnya banyak sekali tapi saya masukin ke grup wellness jadi maksudnya Bapak mau masukkan semua materi ini ke grup wellness yang UMKM silahkan silahkan Bapak mau bantu dibaca atau bagaimana enggak saya sih bisa cuman tadi ada Ibu Priyanti Ibu Priyanti kalau menulis di chat bahwa dia kesulitan menangkap materi PPT-nya atau mungkin pakai pakai HP yang kecil mungkin jadi saya ulangin saya teruskan bahwa sifat membersihkan dari deterjen itu adalah karena deterjen itu mempunyai tegangan permukaan yang sangat rendah jadi kalau air itu tegang permukanya yang kebesar begitu kita campurkan sabun atau deterjen maka pertegangan permukaannya turun nah turun sifat tegangan permukaan inilah yang nanti bisa menarik kotoran yang ada di pakaian jadi ini ini keistimawannya dia jadi dia disitu adalah menurunkan tegangan permukaan jadi bukan busanya ya kaya-kaya banyak anggapan yang salah kalau ada busanya itu bersih padahal sebetulnya tidak sebetulnya disitu yang berperan adalah sifat fisikanya yaitu tegangan permukaannya jadi semakin rendah tegang permukaannya itu akan semakin bagus daya bersihnya ya silahkan pak silahkan lanjut pak minta tolong Pak Egi ya nah tadi kan sifat fisikanya nah ini sifat kimianya sifat kimianya ini adalah dia mempunyai gugus hidrophobic dan hidrophilic jadi kedua gugus ini ada di molekul surfaktan itu monodeterjen ujungnya ini hidrophilic ujungnya hidrophobic yang satu ini menarik minyak yang satu menarik air jadi kalau dia ada ada minyak ke sana dia bisa ketarik ke sana ada air ke sini ketarik ke sana sehingga akhirnya lepas itu jadi kalau ada kotoran-kotoran yang mengandung minyak dia akan kesedot ke molekul ini satunya nah sifat ini yang membuat dia juga menjadi membersihkan ya silahkan pak minta tolong pak Pak Egi next please nah setelah tadi tertarik ya minyaknya sudah tertarik gugus hidrophobic dan hidrophilicnya tadi kemudian cukup dikucek sedikit atau diputar sedikit dia sudah kelepas molekul kotorannya kelepas masuk ke dalam larutan air nah setelah dia sedot ke larutan air airnya menjadi keruh kemudian kita buang kayak mesin cuci ya kita buang terus kita ganti dengan air baru dibilas nah jadilah menjadi bersih jadi sebetulnya ada tiga sifat untuk membersihkan yaitu sifat fisika sifat kimia dan sifat mekanis ketiga kombinasi ini yang membuat cucian kita menjadi bersih oke baik silakan ya nah ini tadi saya sudah terangkan ya bahwa data deterjenci tadi ternyata untuk mesh dia tidak terpengaruh terhadap air sada ya nah ini yang penting ini dari hasil penelitian bahwa kalau kita menggunakan mesh itu kira-kira satu bulan dia sudah habis itu kalau masuk kita buang ke lingkungan jadi kalau larutan meshnya ini kita buang ke lingkungan misalnya ke sungai atau ke tanah ya itu kira-kira satu bulan dia sudah habis jangan kalau deterjen lainnya misalnya LAS atau metibensil sulfonat itu ya itu bisa sampai tahunan ya jadi sangat luar biasa itu mencemari ke lingkungannya jadi hari kita menjadi kotor itu jadi marilah kita beralih ke mesh jadi dia mesh ini cukup ini cukup ramah lingkungan nah ini aman juga karena dia juga sudah dicoba untuk di dapnia dan makna ini sejenis kutu air yang di air tawar ya ternyata dia cukup aman tidak tidak terpengaruh terpengaruh oleh mesh jadi dia tidak mati dengan biarpun terdapat pada mesh biarpun dia dikasih larutan yang mengandung mesh ini mungkin ada satu lagi pak silahkan jadi ikan-ikan kecil sama kutu-kutu air itu cukup aman biarpun dia hidup di dalam air yang ada larutan meshnya nah ini yang tadi terbarukan karena dia terbuat dari kelapa sawit atau atau minyak kelapa jadi ini sangat-sangat luar biasa jangan deterjen lain terbuat dari minyak bumi nah kita kalau minyak bumi bisa kita report itu nanti ini reaksinya ya Pak Hengki tolong bagaimana masukkan materi ini ke dalam chat room karena memang ada beberapa pertanyaan itu sekitar 5-6 pertanyaan mohon dimasukkan ke dalam chat room saya secara teknis belum bisa nih berhasil memasukkan jadi masukkan ke chat room sehingga semua bisa dapat materinya boleh dibantu Pak ya berarti kita stop share dulu ya karena saya gak bisa ngapa-ngapain kalau lagi sharing sebentar ya 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 santai aja Pak ini kan kita ini tujuan kita supaya para tujuan kita ini kan supaya supaya para pemeriksa bisa mengerti kan oke silahkan ngobrol dulu yang lain kita ngobrol dulu aja baik teman-teman barangkali kita mulai bisa menjawab ya silahkan silahkan Bu kita cepat-cepat tapi tidak mengenai sasaran lebih baik lambat tapi semuanya bisa mengerti kita berdiskusi dengan santai saja silahkan Bu Kenny ini Bu Kenny mental nih mungkin silahkan Pak Sugeng lanjut aja dulu sambil saya ini kirim dulu filenya jadi terpaksa mematikan share screennya dulu ya jadi silahkan barang-barang Ibu Bapak ada pertanyaan sambil menunggu Pak Enggi ini memproses dokumennya silahkan atau mungkin Bu Giti bisa membantu Bu Giti tolong bacain itu pertanyaan-pertanyaan atau ini ada ada yang angkat tangan ini Bu Giti silahkan Bu Giti kalau mau bantu Bu Giti mau menjawab pertanyaan Bu eh membacain pertanyaan-pertanyaan Ibu Bapak saya sudah kirim filenya silahkan di download di chatbox ya apakah sudah bisa di download gimana ada yang sudah bisa download dimana Pak di chatbox jadi Bapak masuk ke chat ke chat ya disitu saya sudah kirim apakah sudah masuk ya coba di chat dulu Pak ya kami akan chat belum masuk sudah itu persis sebelum pertanyaan Ibu Jenny Tanoso coba di scroll up sudah terkirim jam 20.09 lihat jamnya aja 20.09 ya ini ternyata sangat aktif jadi 20.09 ini banyak banget pertanyaan yang masuk juga jadi di scroll up saja sebelum pertanyaan Ibu Jenny Tanoso itu ada filenya eco-enzyme dan deterjen bla 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 gitu setelah Ibu Upi Rafnasari izin left jadi antara itu apakah sudah ketemu Bu Kenny Ibu Eflin Ibu Eflin bilang sudah saya tadi barusan tiba dari grup nggak tahu putus oke jadi kalau sudah ada yang bisa berarti seharusnya semua bisa silahkan lanjut Bu Kenny saya bisa lanjut share screen ya sebentar jadi nanti setelah acara ini saya bisa kirim kepada grup-grup dan mohon teman grup yang kirim juga silahkan atau begini aja Pak Hengki besok kan Pak Hengki masukkan nama-nama semua anggota yang masuk besok semua anggota sudah saya masukkan tadi sebelum acara sudah ada di grup silahkan saya bisa bantu tapi sebentar ini saya harus keluar lagi dulu nggak usah saya ke wellness nggak apa-apa saya karena sudah convert ke pdf jadi sekalian aja yang pdf yang kita bagi oh itu Ibu Tarsisya dibilang sudah tapi yang disini seharusnya sudah dapat ya karena sudah ada di chatbox ya cuma mungkin sebagian yang nggak bisa karena nggak paham itu saya akan kirim ke grup ya langsung sebentar Pak Hengki teman-teman kita coba untuk mendengarkan dulu sampai selesai memang mungkin akan kesulitan kalau melihat tulisannya agak kecil nih ya lain kali Pak Sugeng harus yang lebih besar-besar Pak Sugeng tulisannya nah jadi nanti nanti pasti setelah acara ini Bapak Ibu masuk dalam sudah dimasukkan dalam grup wellness saya akan kirim segera saya sudah kirim saya baru saja kirim juga ngobrol tadi saya sudah kirim juga ke grup jadi ada dua tadi satu ke chatbox tapi bagi yang kesulitan di chatbox nggak paham caranya silahkan lihat di grup wellness itu juga sudah dikirimkan pdf-nya jadi silahkan dibuka agar dapat mengikuti lebih jelas baik ya terima kasih Pak Hengki jadi kita lanjut bagaimana supaya kita lanjut dulu selesaikan benar ya bagus sekali baik terima kasih banyak silahkan Pak Hengki kita lanjut ini kalau barangkali ada yang tertarik tadi sorry reaksi kimia tadi Pak next Pak please ya barangkali ada tertarik proses pembuatannya dari minyak ini reaksinya seperti ini reaksi garis besarnya reaksi sederhananya molekul yang paling kiri itu adalah molekul minyak jadi minyak itu bukan minyak bumi ini minyak-minyak sayur atau minyak goreng itu terdiri dari dua molekul sebetulnya molekul glisterol sama molekul asam lemak yang ada COOR itu asam lemaknya sedangkan yang H2 CH2 CH1 itu adalah molekul glisterol jadi satu molekul glisterol mengingat tiga molekul asam lemak nah kalau kita lihat itu ada R ada tiga R sebetulnya itu R-nya itu bisa sama atau bisa dua atau bisa tiga nah ini kalau kita biasanya di di wellness mungkin ada istilah triglycerida diglycerida atau monoglycerida nah ini R-nya ini sebetulnya faktornya ada di R jadi kalau R-nya ini ada tiga yang berbeda artinya R1 tidak sama dengan R2 tidak sama dengan R3 itu berarti ada tiga jenis R ya itu namanya triglycerida kalau R1 sama dengan R2 tapi tidak sama dengan R3 artinya ada dua jenis R itu disebut diglycerida nah kalau R-nya itu sama semua jadi R1 sama dengan R2 sama dengan R3 artinya hanya ada satu jenis R itu namanya monoglycerida jadi itu 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 agak menyimpang gigit ini ya jadi R-nya itu adalah molekul asam lemak ini kemudian bisa diubah menjadi esternya ya itu tiga molekul asam lemak menjadi COO itu bla 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 itu metil estir kemudian selanjutnya diubah menjadi metil estir surponat jadi ini saya ingin menunjukkan bahwa hubungannya dengan minyak itu adalah seperti itu jadi ini sekali lagi ini minyak sayur bukan minyak minyak mineral ya karena kalau minyak mineral berbeda lagi kalau kita sebelah kirinya minyak mineral nanti hasilnya adalah deterjen yang tadi apa last tadi linear akhir sulfonat itu ya please mohon lagi pak lanjut pak ya ini proses pembuatannya saya rasa ini gak begitu ini ya tadi jadi seperti tadi itu minyak minyak mula-mula diubah menjadi ester kemudian diubah menjadi mesh nah ini kombinasi antara mesh dan BE atau EE ini ada di beberapa negara kita kenal sebagai bioenzyme sedangkan di Indonesia kita sebut menjadi ecoenzyme di wilur negeri banyak yang mengenal sebagai BE atau garbage enzyme jadi ini seperti kita ketahui saat ini terutama 10 tahun terakhir ya itu diketemukan suatu penelitian bahwa enzyme-enzyme itu sangat berguna untuk membantu proses pencucian pakaian jadi kalau ibu bapak perhatikan di deterjen yang banyak dia beri dari pasaran itu biasanya ditambahkan enzyme itu coba kalau ada yang pernah melihat atau memperhatikan misalnya sorry saya sebut saja merek ya saya tidak bermaksud apa-apa ya cuma lebih mempermudah kalau kita lihat attack deterjen attack itu kalau nanti dibaca itu ada keterangannya mengandung enzyme blablabla jadi memang berdasarkan riset terakhir kira-kira 10 tahun terakhir bahwa enzyme itu sangat membantu proses pembersihan baju yang kotor nah enzyme-enzyme ini terdapat di eco-enzyme luar biasa ini jadi kombinasi antara mesh tadi dengan eco-enzyme adalah satu kombinasi yang sangat luar biasa sempurnanya jadi betul-betul membersihkan dan betul-betul ramah lingkungan nah ini jenis-jenis enzyme-nya ada ini ada lipase protease amilase terus ada selulase jadi mungkin nanti bisa dibaca saja di intunya ya karena terlalu terlalu ini nanti dibaca setelah di share sama Pak Engky bisa dibaca di HP-nya masing-masing atau di laptop-nya masing-masing jadi enzyme-enzyme itu sangat berguna untuk membantu detergen di dalam membersihkan kotoran yang ada di pakaian ya silahkan kita beli sebut saja tulis saja mesh atau methyl estersulfonat itu dia berupa berupa flex atau serpian jadi seperti bubuk tapi agak besar serpian-serpian serpian-serpian yang pipis nah ini kita beli dari toko kimia kemudian cara menggunanya mudah kita timbang 1 kilo mesh jadi 1 kilo mesh kemudian kita tambahkan air 2,5 liter kita aduk kita aduk rata nah itu nanti kita akan dapatkan larutan seperti susu benih susu seperti ini jadi sekali lagi meshnya 1 kilo airnya 2.500 cc nah ini komposisi yang tadi saya berikan itu adalah komposisi jenuhnya dia jenuh itu artinya adalah kalau kita tambahkan mesh lagi ke dalam sini meshnya tidak akan bisa larut jadi ini adalah kadar mesh maksimal yang bisa larut di dalam air nanti bentuknya nanti seperti putih susu seperti ini ini agak susah larut jadi biasanya saya diamkan dulu sekitar 10 jam jadi malam ini sore gini saya bikin saya aduk kemudian saya diamkan semalaman besok pagi baru saya teruskan nah yang penting diperhatikan pada saat kita menimbang mesh untuk dan kemudian memasukkannya ke dalam air itu sebaiknya pakai masker dan pakai kacamata karena itu mungkin ada debu-debunya serbunya yang halus yang pada saat kita menuang itu akan terbangan masuk ke dalam ke dalam hidung kita akan membuat kita menjadi batuk jadi harus pakai pengaman berubah masker atau kacamata dan kacamata jadi setelah kita diamkan semalaman kemudian besoknya kita panaskan pakai kompor kecil tidak usah yang panas-panas untuk mengimat energi kompornya kecil saja api kecil terus kita aduk kira-kira 15 menit jadi diaduk secara ngaduknya 20 kali putaran searah jarum jam terus kemudian setelah 20 kali putaran dibalik arah 20 kali putaran ini kenapa kalau kita cara mengaduknya seperti ini supaya pelarutannya lebih mudah kalau kita mengaduk hanya satu arah terus itu pelarutannya tidak sempurna akan lama butuh waktu yang sangat lama jadi kira-kira sambil dipanaskan api kecil kira-kira butuh waktu sekitar 15 menit dengan cara mengaduk tadi seperti saya ceritakan itu nanti setelah 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 larut sempurna dia akan seperti ini jadi bening ini ini larutan meshnya setelah larut dipanaskan bening sekali transparan itu kalau sudah transparan seperti itu sudah cukup kemudian kita kita dinginkan sampai di sini sebetulnya mesh ini sudah bisa dipakai sebagai sabun sudah bisa dipakai cuman tadi seperti saya kemungkinan di depan bahwa sebaiknya kita kombinasikan dengan ekoenzim karena ekoenzim banyak mengandung enzim-enzim untuk membantu mempercepat pembersihan berapa jumlah enzim yang kita tambahkan cukup 670 cc 670 cc jadi itu adalah sekitar 20% jadi cuman perlu diingat bahwa cara menambahkan ke dalam mesh adalah pada saat meshnya sudah dingin karena kalau panas nanti mikroorganisme sama enzimnya rusak jadi sebaiknya setelah cukup dingin dicampur kemudian diaduk rata sudah cukup aman untuk bisa digunakan selesai jadi sangat mudah sekali ya Bapak Ibu ya luar biasa ini sudah ada pertanyaan nih Pak semangat semua jadi teman-teman hanya 1 kilo mesh ditambah 2,5 liter air diaduk dan dia harus didiamkan 10 jam setelah didiamkan 10 jam besoknya dengan api kecil diputar 20 kali ke kanan diputar 20 kali ke kiri sampai merata lalu didiamkan sampai dingin kalau sudah dingin karena kita tahu bahwa semua produk terbaik sabun yang seperti etek dan banyak-banyak merek produk yang import itu pakai enzim dan ternyata eko enzim itu salah satu yang terbaik menurut Pak Sugeng untuk sebagai pembersih bagi deterjen jadi jangan ragu-ragu untuk mencoba ya teman-teman asal pakemnya diperhatikan Pak tanya jawab nih Pak pada ngebet nih Pak ini penting teman-teman coba kita lihat Pak sebentar oke ya urut urut dari atas urut ya urut dari atas ya sebentar ini saya mesti mundur nih sebentar oke maaf nah ini pertanyaan dari Ibu Tarsisya dibandingkan last mes lebih mudah terdekomposisi selama 14 hari mes sudah rusak 60% ini hampir sama dengan sabun biasa mohon dijelaskan mas maksudnya R maksudnya tadi itu Pak yang rumusan digliserit digliserit mono itu yang R2 R3 ya minta tolong Pak Enggi balik ke rumus tadi Pak oke ya barangkali Pak dijelaskan dulu mengenai mengenai statement ini benar atau salah bahwa dibanding mes lebih mudah nah itu Pak bagaimana mengenai kelemahan itu betul ya jadi kalau kita menggunakan last itu atau deterjen yang kita kenal sebelum diketemukan mes ini butuh waktu sangat lama untuk terdekomposisi di alam jadi kalau kita misalnya nyuci nyuci kemudian air cuci hanya itu kita buang ke lingkungan ke got ke selokan ke selokan air atau ke tanah itu rusaknya bisa sampai bertahun-tahun itu bisa sampai puluhan tahun itulah yang yang tidak kita suka karena lingkungan menjadi tercemar kan nah sedangkan kalau kita menggunakan mes ini ini biasanya kalau parameter pengukurannya itu memang separohnya ya Bu jadi berapa hari terseparoh dari bahan itu tersisa itu memang seperti itu jadi kalau kita mau sampai habisnya kira-kira dua kalinya jadi sekitar sekitar berapa 28 minggu ya itu ya intinya ini tidak ada hubungan sama RR-nya ya Bu iya tidak ada hubungan makanya jadi RR ini adalah untuk menunjukkan bahwa minyak molekul minyak itu mengandung gugus asam lemak asam lemak tadi itu COOR COOR itu asam lemak nah ini tadi yang ada di serida kalau R-nya itu ada tiga macam di serida kalau R-nya hanya dua macam dengan monoglis ridha kalau R-nya terdiri dari satu jenis gimana Bu Tarsisya apakah sudah cukup mengerti atau mungkin jawaban saya tidak tidak seperti oh jadi silahkan kalau halo saya boleh lisan ya jadi begini tadi kan disebutkan bahwa apa itu tadi mesnya itu 60% itu tadi R sebenarnya kepencet 60% itu yang dimaksudkan tinggal 60% itu bagaimana maksudnya jadi kalau kita punya 100 gram mes ya terus tertumpah ke lingkungan maka dalam waktu waktu tadi itu apa dua minggu ya itu hanya tersisa 60 gram jadi tidak maksudnya disini hanya tersisa 60 gram dan tidak mencemari lingkungan gitu ya Pak maksudnya susah mencemari lingkungan artinya itu tadi berapa minggu itu ya 4 minggu atau berapa ya 4 minggu kan 14 hari jadi 2 minggu itu kalau kita punya 100 gram mes yang tertumpah ke lingkungan selama 2 minggu itu tinggal separuhnya kira-kira nah setelah 4 minggu habis sama sekali tidak ada sisa sama sekali sudah betul-betul terurek di alam sedangkan sedangkan kalau kita pakai last deterjen itu sampai puluhan tahun baru hilang itu makasih cukup jelas karena tadi saya pikir mesnya yang rusak terima kasih baik makasih Pak ini soalnya masih banyak sabar ya ibu-ibu ini banyak bagus nih mungkin nanti kalau nggak bisa terjawab semuanya nanti bisa bisa juga saya dimasukin grupnya nanti saya jawab per grup saya jawab grup B.A. Pak Sugeng untuk mes bisa dibuat sendiri atau harus dibeli saya jawab bisa dibeli di toko kimia manapun dengan mudah harganya berapa sih Pak Rp35.000 ya Bu Rp35.000 ya perkiraan enggak murah kok murah itu murah sekali terjangkau Pak terjangkau dibuat di Indonesia ya Pak dibuat di Indonesia itu nggak impor kalau emas itu deterjen itu impor semuanya betul jadi ini jadi kita betul-betul sangat sangat apa saya mengubah semuanya untuk menggunakan mes karena mes ini produk di dalam negeri di samping tadi ramah lingkungan dan manfaatnya banyak sekali artinya kalau kita pakai produk di dalam negeri itu artinya kita juga membantu menyerap pengangguran oke baik Pak bagus kali ini ada pertanyaan dari Pak Zapaf ya Zapaf Maulida nah saya membuat sabun mes dicampur dengan ee kok busanya sangat sedikit ya Pak nah pertanyaannya apakah sudah sesuai dengan kadar yang dianjurkan ya itu tadi seperti resepnya atau pakemnya Bapak nah mohon pencerahan katanya Pak lalu airnya juga barangkali perlu dijelaskan Pak air apa jadi saya sarankan tadi 1 kilo mes airnya 2,5 liter nah itu komposinya seperti itu yang itu komposisi yang optimal ya optimal tentunya kalau airnya kebanyakan ya pasti menurun sifat itunya ya terus sampai saat ini saya belum dapat belum dapat proof dari dari apa FDA ya di Amerika sana bahwa mes ini cukup aman untuk sebagai sabun mandi jadi saya saya belum bisa belum bisa menyarankan untuk pemakaian mes sebagai sabun mandi biarpun banyak orang yang sudah menggunakannya ya tapi karena saya belum dapat belum pernah menemukan rekomendasi dari FDA sana bahwa ini aman untuk sabun mandi saya belum berani menyarankan untuk menggunakan sabun mandi kenapa mungkin sih memang aman tapi memang kalau di barat kan apa proses sampai dikeluarkan peraturan itu kan membutuhkan waktu lama kan jadi risetnya jangan panjang kan sedangkan mes ini memang baru diketemukan jadi seperti seperti apa vaksin vaksin covid inilah itu kan harusnya prosesnya bertahun-tahun tapi karena pandemi ini ya sudah terpaksa dikeluarkan padahal sebetulnya izinnya belum terlalu belum terlalu Pak Sugeng mohon maaf barangkali juga kita perlu tahu dari Pak Zafraf ini apakah airnya itu berasal kayak di Kupang itu kan airnya banyak mengandung kalsium Pak pengaruh atau tidak tadi kan saya sudah jelaskan bahwa mes ini tidak sangat dipengaruhi oleh mineral jadi cukup aman boleh pakai air apa saja air pump boleh air apapun boleh memang ada pengaruhnya tentunya kalau mineralnya terlalu banyak pasti ada terpengaruh tapi kalau perbedaannya mineralnya itu tidak terlalu signifikan bisa dihabitkan jadi silahkan pakai jenis air apapun baik jadi dicoba saja kalau begitu oleh Bapak Maulida atau Ibu Maulida ini saya sesuai dengan pakem yang diajarkan oleh Pak Sugeng yaitu 1 kg dari mes setengah liter air oke dan 40 cc terima kasih Ibu dan Pak Sugeng terima kasih ini maaf ya Ibu tadi saya panggil Bapak nah berikut lagi ada pertanyaan dari Bapak Haryanto Hartanto Hartanto oke apakah semua EE bisa dibuat untuk campuran membuat sabun tersebut padahal bahan-bahan EE kan berbeda-beda loh Pak jumlah maupun jenisnya silahkan Pak dijawab iya saya jawab bisa memang berbeda-beda bahan takunya berbeda-beda tapi sebetulnya perbedaan itu tidak terlalu signifikan jadi misalnya enzim ya kadar enzimnya itu memang seperti enzim protease ya enzim protease itu banyak sekali jenisnya ada beberapa puluh nah itu perbedaan itulah yang masing-masing buah berbeda-beda tapi sebetulnya bisa dikelompokkan bahwa itu sama-sama protease jadi jangan khawatir enggak masalah itu biarpun buahnya kulit buahnya berbeda-beda oke mungkin ini PR buat kita ya Pak Pak Hartanto bisa coba saya bisa coba bagaimana kalau EE-nya itu banyak mengandung nanas apakah lebih seksi jadinya sabunnya bagaimana kalau jeruk malah jadi wangi atau jadi sabunnya lebih banyak itu busanya ya mungkin ini PR buat kita ya Pak malah nanti kita laporkan ke Bapak nih ya tapi pada prinsipnya mungkin PH-nya itu tidak berbeda ya Pak oke jadi enggak ada masalah jawabannya Pak Hartanto enggak ada masalah oke baik nah sekarang ada pertanyaan lagi apakah mesh itu kualitasnya macam-macam Pak mesh beli di toko kimia A berbeda dengan toko kimia B atau ada mesh yang dikeluarkan oleh sebuah pabrik yang mungkin lebih bagus gitu yang bisa direkomendasi oleh Bapak selama ini kalau saya yang merekomendasikan adalah yang buatan Indonesia amin itu jadi memang ada yang impor kenapa mengapa Pak mengapa karena sebetulnya perbedaan mutunya boleh diperbilang hampir sama asal sama-sama asli ya saya susah kalau itu baratnya tidak asli ya sudah dicampur ya saya enggak bisa ngomong karena sebetulnya biarpun itu produksi Indonesia tapi teknologinya atau mesin-mesinnya kan kita impor dari barat oke jadi sebetulnya mesinnya sama bahan bakungnya juga sama jadi sebetulnya hasilnya pasti boleh dibilang hampir mendekati sama lah kecuali ada permainan tadi dicampur atau apa-apa ya saya susah susah ininya jadi tetap saya sarankan untuk pilih produsi dalam negeri karena secara mutu kemungkinan adalah sama tetapi kita membantu membantu penyerapan tenaga kerja kita sendiri gitu supaya anak-anak kita bisa kalau pabrik mes Indonesia bangkrut kan karewannya pada nganggur kan nambah pengangguran lagi nanti oke hebat oke baik terima kasih baik ini ada pertanyaan dari ibu siapa nih iknia ya apakah mes itu aman kita membuat sabun detergen dari mes plus ee apakah itu aman di tangan kita jika digunakan saat mencuci kalau ini saya udah udah mencuci sendiri Pak Bu pakai itu aman banget ya tapi boleh silahkan Pak Sudeng jawab betul Bu aman sekali ini aman secara kimia memang aman dia kan tadi di ikan ikan sama kutu-kutu air enggak enggak ngaruh ya dia tetap di situ bayi kan jadi ini gatal-gatal juga bahkan malah ada beberapa temen yang berkesaksian bahwa mula-mula sebelum pakai pakai mesh dia tangannya suka panas atau pecah-pecah gitu sekarang pakai mesh malah jadi jadi halus gitu jadi aman tapi tentunya kalau berhubungan sama kesehatan ini kan agak ini ya mungkin reaksi seseorang terhadap alergi misalnya kan berbeda-beda jadi kalau memang nanti ternyata orang lain tidak tidak alergi ibu ibu kemudian alergi bisa saja seperti itu kalau memang terjadi seperti itu ya udah pemakaiannya di stop aja karena sekali lagi reaksi terhadap alergi itu dari orang ke seorang itu sangat berbeda itu ya ibu ya kita lanjut ya pak bapak ibu ini pertanyaan bagus sekali dari para pemirsa semua ya hebat sekali pertanyaannya sangat membangun kita dari ibu jenny pak untuk pelarutan saya pernah lihat di youtube ada yang langsung melalui proses pemanasan dan tidak didiamkan 10 jam apakah akan berbeda hasilnya jika tanpa pengendapan 10 jam baik terima kasih jadi sebetulnya bisa juga langsung dipanaskan tapi nanti akan membutuhkan waktu yang sangat lama kalau tadi kan kalau kita lewat pendinginan dulu kita diamkan dulu selama 10 jam itu cukup seperempat jam sudah bisa larut sempurna tapi kalau ibu tanpa didiamkan 10 jam itu nanti bisa mungkin setengah jam atau satu jam baru bisa larut itu artinya apa kita membutuhkan energi yang lebih besar jadi kalau bisa kita harus menghemat energi kita bukan karena kita mentang-mentang kita bisa beli minyak atau bisa beli gas tapi kita mesti ingat bahwa kita harus menghemat minyak dan gas karena ini adalah tidak terbarukan jadi konsen saya kenapa itu harus didiamkan dalam 10 jam dulu untuk membantu proses pelarutannya supaya nanti pada saat penggunakan gas cukup 15 menit sudah larut sempurna itu bu menghemat gas hemat di kantong hemat di dompet dan baik untuk lingkungan dan ramah lingkungan baik ya terima kasih Pak Sugeng kita lanjut ke dua pertanyaan Ibu Margareta dengan Ibu Lina airnya air apa tadi sudah dijawab sebenarnya tapi gak apa-apa diulangi supaya semua tahu lalu dari Ibu Lina 620 cc sama dengan 620 mili ya benar Bu ya silahkan Pak dijawab ya betul ya nah airnya air apa saja air terus 620 air kali yang coklat-coklat itu Pak nanti dibilang apa saja nanti bikin es batu pakai air kali gitu ya ya tentunya kan ini ini mau dijadikan bahan pembersih ya paling tidak secara visual bersih soal dia kemudian mengandung mineral sedikit kalsium atau apa kan kita gak bisa lihat tapi itu penampakannya kan bening jadi secara visual yang baik bening ya itu bisa dipakai nah ini berikut ini tadi 670 cc tapi sebetulnya kalau bisa sedikit ya sama teman gak apa-apa lah 670 berikut dari Ibu Jenny Tanosok Pak sabun yang sudah jadi apakah bisa multifungsi misalkan untuk mandi tadi sudah dijawab tapi untuk cuci piring untuk cuci baju atau berbeda-beda perbandingannya sehingga kalau untuk cuci baju sekian ini untuk cuci piring sekian silahkan jawab Pak sebenarnya saya tahu jawabannya tapi lebih afdol Pak coba apa jawabannya menurut jawabannya ini jantung kita melakukannya itu perbandingannya persis seperti sabun-sabun deterjen lainnya cuma lebih enak aja gitu ya maksudnya kalau kita mencuci baju kan kita enggak perlu misalkan perbandingan cara pakaian misalnya 10 liter banding berapa terus kalau cuci piring berapa banding berapa enggak usah gitu kira-kira saja seperti kita pakai sabun cair yang Rinsop punya seperti itu iya kan coba jawabannya gimana secara kimia 100 100 untuk bukeni iya 100 kan jadi kira-kira seperti apa cocok-cocoknya jadi bisa untuk Hinsop boleh silakan untuk nyuci peralatan dapur boleh nyuci baju tentunya sangat boleh atau mungkin untuk membersihkan membersihkan lantai yang membandel misalnya lantai yang banyak minyaknya pakai itu sangat bagus sekali jadi misalnya bengkel mobil atau restoran yang banyak percikan minyak atau lemak bisa pakai mesh juga itu sangat sempurna nanti persisnya iya iplah bu dengan sabun rinsu yang cair atau merek-merek lain yang cair seperti itu penggunaannya nah bu mungkin lebih tepatnya seberapa bu kita imin juga efisiensi bu efisiensi oke kalau saya pakai misalkan mesin cuci saya memang sudah ada takarannya untuk yang cair itu satu kotak itu kecil kira-kira berapa ya kalau kira-kira mungkin 50 cc untuk 5 kg mesin cuci ya jadi cukup jadi efisien banget jadi jangan pakai sabun lain pakai sabun ini saja nah ini sudah puas jawabannya jawabannya ya oke untuk yang lain bisa kita konversi nanti ya disesuaikan kebiasaan saja pak kan ada yang saya punya anak yang cowok itu mungkin karena sering berkeringat wah kalau cuci pakaian maunya ditambah-tambah pak udah kotaknya penuh dia masukin lagi pakai cairan yaudah gak apa-apa nah tapi kan yang wajar aja sebenarnya kalau mesin cuci sekarang udah ada aturannya takarannya sama seperti itu ya kalau kita gak pakai mesin cuci cuci biasa ya kira-kira aja pak satu ember kan kita biasa mencuci dibilas dulu setelah itu baru kita masukkan ke dalam air sabunnya nah air sabunnya itu mau berapa banyak kalau setengah ember ya kita kasih 50 cc atau 40 cc gitu ya ember besar nah begitu ya pak udah boleh lanjut atau masih mau tanya cukup ya pak nah sekarang kita boleh boleh saya tanya sedikit pak ya silahkan pak ini tadi kelewatan itu untuk standarnya tadi 1 kg dengan 2,5 liter air itu bisa bisa bervariasi apa tidak karena ini dampaknya pada mesin cuci mesin cuci ini bisa mengkarat ya karena asam mungkin ya oh enggak pak enggak asam pak ini sudah diteliti oleh bapak sugeng perbanding saya juga melakukan itu bu mesin cuci saya mengkarat jadinya itu makanya saya tanya sebenarnya formulanya berapa gitu jadi yang menyebabkan karat itu kalau larutannya asam pak ya itu udah makanya mungkin kalau biangnya rendah kalau kita mencuci itu tadi seperti bukenny bilang kira-kira 50 cc 50 gram ya takaran untuk mesin cuci dibandingkan dengan ditambah air kan pemakaian airnya kira-kira ada 14 liter atau berapa liter itu pak jadi pada kalau bapak cek nanti itu pada larutan sabun itu larutan deterjen itu pH-nya nggak terlalu asam jadi saya jamin kalau tetap terjadi karat itu mungkin faktornya disebabkan oleh faktor lain bukan oleh mesnya pak juga mungkin formulanya kemarin kita pakai 5 liter E dengan 5 liter air sama 1 kilogram itu formula yang saya dapatkan dulu nah setelah saya aplikasikan pada mesin cuci ternyata saya dikomplein jadi kira-kira nanti berapa ini pak 0,75 itu ya pak ya jadi 1 kilo mesh airnya 2,5 liter terus 6,70 6,70 ya atau kalau mau dibuatkan 700 juga boleh 700 nggak apa-apa oke pak supaya angkanya enak sekarang saya mendapatkan dari pakarnya enak pak menjelaskan saya kan bukan ahli makasih pak jadi angka ini kenapa saya muncul 670 makanya kan angkanya aneh itu pak itu saya ambil dari beberapa paten yang ada di Kanada sana itu berapa kadensin masing-masing gitu kemudian saya ternyata ternyata dapatnya 670 tapi kalau mau dibuatkan 700 ya nggak apa-apa ya beda tipis pak tapi kalau sampai dua kali jangan pak ya ya pak ya ya baik silahkan silahkan Pak Sugeng apakah EE 20% tidak menyebabkan warna noda kekuningan pada baju yang dicuci utamanya adalah warna putih makanya pakai gula pasir kalau gula pasir bening itu ya jawabannya sudah ada jadi pertandingan 4,5 banding 3 banding 10 maka warnanya tidak berwarna cepat walaupun sebenarnya kalau saya lihat coklat coklat bening gitu enggak karena itu nanti ada enzim selulase sama itu dia judul mempunyai sifat untuk mencekrahkan baju nanti tolong dibaca itu di apa di di materi di bagian enzim enzim itu ya ya dia ada enzim yang bisa membuat warna putih menjadi cemerlang itu ya malah tulisnya begitu mampu menjaga bahan pakaian bahkan warna putih jadi cemerlang yang warna warni warna warni juga menjadi cerah lagi karena dia mampu membersihkan dengan sempurna lebih baik oke Pak ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Maulida di Youtube banyak sekali formula sabun mes eko enzim ada campurannya dengan STTP ETA Citron dan lain Apakah itu berdampak terhadap kualitas sabun? Seperti apa dampaknya? Signifikan atau tidak? Silakan Pak. Jadi STP, terus ETA, dan sebagainya itu adalah jenis-jenis deterjen sebetulnya. Dia akan memang jadi menambah busa. Menambah busanya sangat luar biasa banyak. Karena memang sebagian masyarakat kita menganggap bahwa semakin banyak busanya, daya bersihnya akan bagus. Padahal sebetulnya tadi saya sudah terangkan bahwa sebetulnya faktor yang membuat dia menjadi membersihkan pakaian adalah hanya tiga faktor, yaitu tegangan penelukaan, terus adanya sifat kimia tadi, bukus hidropopik, hidrofilik tadi. itu sama ada gerakan mekanis, dikucek sedikit atau dikutar sedikit sudah terlepas. Jadi saya sarankan tidak perlu menggunakan STP dan sebagainya. Mungkin Pak bisa mengenai penemuan mes yang terakhir ini. Bapak, penemuan mes ini kan baru-baru ini memang diketahui. Ya, jadi kira-kira mes memang dipertemukan sekitar lima atau sebuah tahun terakhir ini. Nah itulah satu revolusi, saya bilang sangat revolusioner, karena sangat ramah lingkungan. Jadi saya sangat-sangat menyarankan untuk berjalan ke mes. Mungkin jangan, enggak perlu ditambah STP dan sebagainya. Cukup mes tadi, sama EE, itu sudah bagus. Dan ada juga yang menambah garam ya. Ada juga yang menambah garam. Memang itu nanti garam akan membuatnya menjadi lebih kental. Tapi akan mempunyai efek samping, tapi sifat keramah taman terhadap lingkungan menjadi berubah juga. Jadi kalau tadi sekitar lima puluh persen dalam empat belas hari tinggal sekitar lima puluh persen, kalau ditambah garam itu waktunya jadi panjang. Kurang ramah. Kurang ramah ya. Saya sarankan tidak perlu ditambahkan garam. Oke, baik. Masuk STP dan sebagainya. Ya, maaf. Pak Sugeng, ada pertanyaan dari Ibu Sri Hartini. Deterjen akan menjadi deterjen cair. Berapa lama sih kedaluarsanya? Saya cukup lama ya. Ini saya punya contoh ini Oktober tahun 2020. Ini masih-masih bagus ini. Dari 2020 ya Pak? Dua tahun? Dari 2020 ya. Ini memang sengaja. Saya simpan waktu saya pertama kali membuat mes ini. Ini masih bagus sekali ini. Masih belum berupa bentuk. Saya simpan di dalam ruangan ya. Mungkin kalau di luar ruangan mungkin akan agak berbeda. Bukan ada matahari dan sebagainya ya. Jadi cukup lama, Bu. Cuman kadang-kadang memang menjadi kental ya. Terus warnanya menjadi agak putih. Terus mengental. Itu enggak apa-apa. Itu tetap dipakai aja. Jadi itu sebetulnya karena tadi dia terbuat dari minyak. Itu ada ikatan molekulnya itu agak ada perubahan sedikit. Tapi itu enggak merubah sifat membersihkannya. Karena itu mirip seperti kita membuat margarin dari minyak. Margarin kan dibuat dari minyak itu. Di struktur molekulnya minyak itu, karena daikatan rangkapnya ditambah molekul hidrogen itu di situ. Sehingga dia menjadi padat. Ini proses ini juga sama. Nah waktu kita memadat minyak menjadi padat itu kan sebetulnya hanya perubahan fisiknya saja. Tapi sebetulnya secara kimia dia enggak berubah banyak. Makanya kita bisa tetap menggureng pakai minyak, atau pakai mentega, atau margarin kan enggak masalah. Jadi itu memang hanya penampakannya saja nanti yang mengental menjadi lebih putih. Tapi enggak apa-apa itu. Masih bisa digunakan. Oke, baik. Ini lanjut ya Pak ya? Masih cukup banyak soalnya. Ya, silakan. Pak, untuk membuat sabun ini, ada juga yang mencampurnya dengan garam dan soda kue. Tadi soal garam sudah disampaikan, dia tidak akan membuat ramah lingkungan. Ada juga dengan soda kue. Apakah kegunaan kedua bahan tersebut, dan apakah ada pengaruhnya terhadap daya bersih sabun? Ya, saya tidak menyalankan menambahkan barang-barang tadi itu. Jadi cukup-cukup mesh saja, sudah bagus itu. Ya, lalu ditanyakan begini juga oleh, tidak ada namanya, cuma galaksi saja. Berarti untuk pembuatan sabun, hanya memakai mesh dan air dan E-E saja, tidak perlu ditambahkan dengan busa foam atau apa saja? Betul, ya. Tapi ada pertanyaan, Pak, jadinya. Bagaimana supaya wangi? Nah, kalau wangi memang boleh ditambah parfum. Silakan parfum seselera masing-masing. Atau warna, mau warna hijau. Silakan saja dikasih warna, tidak apa-apa. Tapi tentunya kalau kita membuat dari serai gula pasir, karena warnanya akan menjadi coklat. Seperti ini kan jadi agak susah dikasih warna. Ini dari molasel ini dulu. Kalau kita dari gula pasir kan nanti bening seperti ini. Jadi kita nanti mau kasih warna apapun, akan lebih menarik. Kalau parfum, silakan saja parfum kita bisa pakai parfum apa saja. Tentunya yang cocok dengan itunya. Nanti beli saja di tukang kimia itu, toko kimia. Cari parfum yang bisa untuk sabun. Nah, kalau misalkan mau ini Pak Sugeng, mau parfum yang tidak kimia, nanti saya bisa undang teman-teman semua, seorang profesor, maaf ya Pak Sugeng, pengumuman. Profesor yang akan kita cara membuat parfum dari bunga-bunga yang ada di sekitar kita, Kamboja, atau mau dari kayu manis, atau mau dari sereh wangi. Itu caranya sangat mudah ternyata. Nanti saya akan undang profesornya adalah ketua dari Biotrop Indonesia. Profesor Suprianto. Ya, mungkin sudah banyak yang kenal. Dan nanti itu next pertemuan lagi ya, bulan-bulan depannya. Jadi kita bisa bikin sabun deterjen, tapi dengan parfum buatan sendiri gitu. Yang sangat tidak sulit, sabar gitu. Ya, baik. Kita lanjut ya Pak. Ya, silakan. Masa expired sudah, tetapi... Saya pernah melihat resep dicampur garam yang untuk mengentalkan. Tadi sudah. Selain mengentalkan, garam itu punya fungsi yang lain enggak Pak? Misalnya membersihkan gitu. Sebenarnya lebih bersih atau bagaimana? Memang agak sedikit membantu untuk membersihkannya. Tapi tidak nyanyi, karena tidak ramah. Tidak ramah gungan, ya. Oke. Menjadi tidak ramah gungan. Baik, baik. Ada pertanyaan kembali, tetapi saya kira saya aja yang jawab ya Pak. Cara pengadukan mesh. Silakan, Pak. Kalau mesh dengan air yang waktu dipanaskan, aduk ke kanan 20, ke kiri 20 ya Pak. Benar nggak? Hebat. Hebat, Ibu. Putar ke kiri. Putar ke kanan. Mantap, Bu. Kalau yang khawatir mengenai expired, ternyata yang dua tahun pun masih bertahan ya. Nah, setelah pembuatan, selesai pembuatan sabunnya, berupa cairan, oh ya. Apakah ada contoh yang sudah jadi? Tadi tuh Bapak udah kasih tuh, itu yang dari molase ya Pak. Ya, ini dari molase. Pak, tunjukin lagi Pak. Ini contoh jadinya. Nah, itu Pak Sugeng memberitahu. Ini langsung bisa dipakai. Jadi sebetulnya nggak usah nunggu lama-lama. Tadi kalau nggak salah ada di chat yang nanya, kalau sabunnya dari NOWA harus nunggu berapa bulan baru bisa dipakai kan. Tapi kalau ini langsung bisa dipakai. Itu jadi langsung cakek. Kenapa kalau pakai NOWA harus nunggu waktu lama? Sebetulnya kalau sabun dibuat di pabrik, itu langsung bisa dipakai juga. Tapi kalau dibuat di rumahan, itu kan reaksi penyabunannya itu, reaksi antara minyak dan NOWA-nya itu butuh waktu lama untuk sampai betul-betul netral. Karena temperaturnya kan pada suhu yang tidak terlalu tinggi ya. Jadi itu waktu agak lama. Baik. Tapi kalau di pabrik, pabrik, temperaturnya tinggi sekali. Baik. Pak, mohon maaf Bapak, Ibu semua. Waktu kami mengirimkan undangan ini, kami sampaikan bahwa jam 7 sampai jam 9 malam. Jadi kita tutup secara formal, tapi habis itu kita lanjut lagi. Tapi sebelum tutup, mari kita buka video kita masing-masing supaya kita bisa foto bersama. Mohon kesediaan Bapak, Ibu untuk beberapa saat tersenyum, karena layarnya ada banyak nih ya. Silakan Bapak, Ibu membuka ininya videonya. Silakan. Mari Bapak, Ibu silakan Ibu Eeng, Ibu Kiti, Ibu Adel, Ibu Afiat, dan teman-teman semua. Ibu Agustin, Pare-Pare, Ahmad Sanusi, semua nih. Bapak Alwidodo. Ada banyak sekali, tolong dibuka kameranya. Saya mau foto bersama. Maaf, Bu Penny, yang saya nggak bisa sinyalnya drop kalau dibuka videonya. Oh, oke. Baik-baik. Yang bisa buka silakan. Kalau boleh tanya sekalian, mau tanya perbandingan yang 1 km, ekrandinnya, berapa cc ya? Ibu siapa ini? 70, Bu. Bu Eeng. Oh iya, Bu Eeng. 60, Bu Eeng. 670. Tanya saya juga. 60 cc. 670 cc atau mili itu setengah liter lebih 170 cc. 670 cc itu kalau 1 liter 1000 cc. 1000 mili. Jadi penggunaannya kalau 1 km, 60 cc gitu? Bukan. 670 cc. Oke, nanti saya terangkan ya, Bu. Oh, 670 cc. Kita foto dulu ya, Bu Eeng. Ya, ya. Terima kasih. Ya, kita foto dulu, Tiang. Bu Adele dan lain-lainnya, Ibu Afia. Oke, Pak Henki. Pak Henki. Mari kita foto ya. Salam Entrepreneur. Salam Entrepreneur. Oke, Salam Entrepreneur. Tiga jari di dadah. Tiga jari di dadah. Tiga jari di dadah. Pak Sudeng bisa agak maju, Pak. Agak close up. Terlalu jauh, Pak Sudeng. Nanti cerawannya kelihatan, Pak. Ah, enggak dong. Masih ganteng. Oke, Salam Entrepreneur. Tiga jari di dadah. Salam Entrepreneur ya. Tetap tersenyum dalam waktu. Ini ada 6 layar. Masih ada 6 layar ya. Oke. Harusnya 7 layar tadi, tapi sebagian sudah left. Tolong jangan ada yang mengirim chat, karena mengganggu di layar. Kita mau foto dulu. Kalau kirim chat, chatnya muncul di layar. Harus dihilangkan lagi. Oke. Salam Entrepreneur. 6 layar. Tolong ditunggu, karena enggak tahu adanya di layar keberapa ya, Ibu Bapak ya. Satu ke dua. Satu ke dua. Salam Entrepreneur. Oke. Satu lagi. Salam Entrepreneur. Dua. Lanjut. Nah, ada lagi yang mengirim. Terima kasih. Terima kasihnya nanti dulu Bapak Ibu. Karena ini mengganggu di layar. Saya ulang lagi layar ketiga ya. Maaf ya. Jangan mengirim apa-apa dulu. Jangan mengirim chat. Terima kasihnya nanti aja. Salam Entrepreneur. Layar ketiga ya. Oke. Layar keempat. Layar kelima. Layar kelima. Layar keenam. Mulai layar keempat. Sudah kotak-kotak hitam dan foto aja. Sudah cukup Bu Kenny. Silahkan. Terima kasih. Kita lanjut ya teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kehadiran dari Bapak Ibu semua. Dan saya percaya kita yang terutama yang bertanya di sini. Kita masih tetap lanjut. Tetapi semua pertanyaan ini bagus untuk kita ketahui bersama. Jadi mari kita lanjut untuk membahasnya. Kebetulan ahlinya ada di sini. Oke. Berikut Pak Sugeng kalau pembuatan menggunakan Natrium OH itu kan sama dengan garam ya Pak ya. Harus diistirahatkan kurang lebih satu bulan baru bisa dipergunakan. Kalau mes tidak perlu lagi diistirahatkan. Jadi bisa langsung dipakai ya Pak. Itu Pak pertanyaannya Pak. Ya betul Bu. Jadi itu tadi kalau kita membahas akun dari NAH ya. Itu kebetulan kan reaksi antara minyak dengan NAH ya. Kalau di pabrik itu temperaturnya sangat tinggi. Jadi reaksinya berjalan dengan cepat. Langsung menjadi sabun. Tapi kalau kita buat di rumah. Itu kan reaksinya temperaturnya kan nggak bisa terkontrol dengan baik. Jadi biasanya untuk supaya reaksi terjadi sempurna harus nunggu sampai sebulan. Kadang-kadang ada yang sampai tiga bulan. Karena kalau prosesnya itu belum terjadi sempurna. Masih ada sisa NAH. Itu nanti NAH-nya sangat berbahaya ke kulit kita. Kan itu keras. Cukup keras ya NAH-nya. Oke. Masih ada sisanya sangat berbahaya. Oke. Baik. Ini ada pertanyaan Pak. Mengenai proses Pak Karmanda. Untuk mencampur mes dan air. Apakah prosesnya itu airnya dituang ke mes? Atau mesnya yang dituang ke dalam air? Sebaiknya mesnya dituangkan ke air. Tapi itu tadi selama menuangkan, selama mengaduk, sebaiknya pakai masker. Karena mungkin ada serbu-serbu yang terbangan yang bisa terisap oleh hidung kita. Itu biasanya menyebabkan batuk-batuk. Oke. Tidak apa-apa. Jadi pakai masker saja. Pakai mata-mata ya Google ya. Ini ada pernyataan dari Ibu Tarsisia Widjastuti. Beliau adalah salah satu aktivis dan pejabat di Eko Insim Nusantara. Pernyataannya sepertinya tidak ada pengaruhnya warna molase pada baju saat dibuat sabun cair. Saya sudah memakainya. Saya juga sudah memakainya. Itu benar, Ibu. Terima kasih atas penegasan. Ya kan tadi sudah saya terangkan bahwa adanya Enzim-Enzim itu justru akan membuat membuat warna menjadi cemerlang, yang putih menjadi lebih putih. Silahkan baca nanti penjelasan tentang Enzim-nya. Oke. Ini Pak ada pernyataan juga bagus dari Ibu Widjastuti yang lain. Terima kasih.